Memang sekarang ini ujiannya di sini nih Ini ujian yang terbesar Di ujung pemerintahan Pak Jokowi Di pemerintahan Pak Lisio Ini ujian terbesar seperti apa Ini kita akan selesaikan Gimana ujungnya ya Tetapi intinya adalah Artinya dia bisa Membuat kebijakan yang radikal Dalam hal ini Jadi sekarang kita tunggu bagaimana Rasa keadilan di tangan presiden sekarang Terima kasih telah menonton Perintah presiden kan jelas Jangan ada yang ditutupi Jangan ada yang ditutupi Supaya tahu Cuma kadang-kadang perintah presiden itu Cuma perintah doang Dari dulu juga begitu Jangan begini, jangan begini, jangan begini Tapi pelaksanaan di lapangannya berbeda Karena situasi yang sekarang ini Keliatannya kan beda Kita lihat aja sekarang Sudah mulai bergeser ke arah politik Sudah mulai ada Batak bersatu untuk menekan ini Sudah mulai ada seruan ganti Kapolri Sudah mulai ada Nah, jadi tekanan-tekanan ini Sudah mulai ada Jadi dari sini kita bisa melihat Kalau ini ada yang ditutupi Pasti ada tekanan politik Ini kita belum lihat DPR DPR kan masih reses Kalau DPR masuk Seperti apa lagi DPR? Karena ini bukan hanya Indonesia melihat Ini mata dunia melihat Jadi siapa yang turut serta Yang dokter yang pertama dari kapolri Dari polisi itu harus Di pengadilan dipanggil Nanti dari situ kan kelihatan Jadi ini memang Kasus yang Tukup besar Jadi Saya kan pernah mengatakan Awalnya Kasus ini berangkali Cuma ada satu grup Kalau seandainya ini dianggap pembunuhan Maka hanya ada satu grup Atau satu orang tersangka Kira-kira begitu Kalau dia misalnya Matinya orang Tapi setelah kasus ini berjalan kemana-mana Ada grup baru Yaitu yang menghalang-halangi Proses penyidikan Atau obstruction of justice Dan ini bisa siapa aja Kalau disini mungkin Pangkarnya Yang tinggi Berangkali Berangkali punya potensi Cuma satu orang Ini bisa banyak sekali disini Kalau kita bicara Obstruction of justice Tapi saya yakin Pak Polisi kan 400 sekian orang Masa dari sekian banyak Tidak ada yang nuraninya Yang tulus Untuk menuntaskan ini Apakah semua Akan tertutup Untuk atas nama Esprit the Corp Kemudian menutup Meniadakan Ada manusia mati Di depan mata Tapi banyak orang Kemudian mengatakan Ya itu happens Ketika dalam kasus KM50 misalnya KM50 yang kemarin Iya Memang kalau KM Nah KM50 Ini sama ininya Saya kebetulan Tidak mengikuti Seperti apa ininya Jangan Kalau tidak mengikuti Jangan Saya tidak mengikuti Betul Jangan-jangan Kalau tidak mengikuti Jangan Itu nanti malah Malah kita tersesat Dalam berimba opini Jadi kalau yang Ini Pak Saya kira Si di dalam Polisi Anggota polisi pun Itu sudah ada yang Yang Tidak semualah Yang Mari kita tutup Tapi ada yang Mari coba kita benahi Kita buka Karena ini apa Ini bisa terjadi Bukan hanya Bagi Beradanya Bagi kita Bagi keluarga Bagi siapa aja Itu bisa Sehingga kalau ini Kita tidak benahi Kita tidak buka Yang salah Ya sudah Salah Seperti apa kata Pak Bonaparte itu Napoleon Sudah Ngaku aja lah Yang salah Di penjara Tidak susah kok Kan jelas Dari beliau Ya kalau itu Di penjara Tidak susah Kalau Hukumannya Tidak berat Tapi kalau hukumannya Pembunuhan Atau lagi Pembunuhan Renjana Bisa kena 20 tahun Ya siapa yang berbuat Siapa yang Bertang jawab Siapa yang menabur Siapa yang menoai Menabur angin Menoai badai Itu sudah Biasa Tapi disini Dituntut tanggung jawabnya Seperti apa Tidak bisa ada Barang mati Di depan Dalam rumah yang jelas Tiba-tiba Tidak ada yang bertanggung jawab Kalau mengikuti Pak Susno Bilang Orangnya jelas Matinya jelas Semua jelas Tiba-tiba Sampai hari ini Belum ada Tersangka itu Padahal orang Mayat di hutan aja Tiba-tiba Bisa jadi tersangkanya Kemarin Pak Taufik bilang Soal pencurian handphone Dan penganiayaan Pencurian handphone itu Tiba-tiba 11 orang Yang sudah ditetapkan Sebagai tersangka Karena di kasus lain Pak Mudah sekali Kadang-kadang polisi Menetapkan orang Sebagai tersangka Misalnya ITE misalnya Kan gampang sekali Mengadaan tersangkanya Dan jangan Jangan dibilang Hukumannya tidak berat Pak Ada yang dituntut 6 tahun Ada yang dituntut 5 tahun Ya kan sekarang ini Padahal cuma ITE Bukan kasus pembunuhan Nah ini Dan mudah sekali Dinyatakan sebagai tersangka Ya kan Hanya karena Satu tweet Misalnya Dianggap satu barang bukti kan Alat Barang Alat buktinya Tweet Kemudian tinggal cari ahli kan Udah dua Langsung Bisa jadi tersangka Itu Beberapa kali kan terjadi kan Dengan beberapa aktivis yang Ya katakanlah Macem-macem lah Ya kan Itu Maksud saya Untuk kasus yang sebenarnya Tidak ada penghilangan nyawa Tidak ada kerugian materiel Penegakku mudah sekali Menetapkan orang sebagai tersangka Tetapi untuk kasus Dimana Ada penghilangan nyawa Seperti ini Sampai sekarang Malah Tersangkanya belum ada Memang sekarang ini Ujiannya disini Ini ujian yang terbesar Di ujung Pemerintahan Pak Jokowi Di pemerintahan Pak Lisio Ini ujian terbesar Seperti apa ini Kita akan selesaikan Gimana ujungnya ya Ya gimana ujungnya ini Tapi Kalau saya Kalau mau bicara ujung begini Pak Kuncinya kan di Presiden Jokowi Sesungguhnya Kalau seandainya Pak Kapolri tidak Mampu Karena semangat Kof tadi misalnya Untuk mengungkapkan ini Sebenar-benarnya Kan akhirnya kan Ya Presiden akan memilih Responsibility kan Semua akan kembali Ke Presiden nanti Kan tinggal dia Yang kemudian perintahkan Bahkan dia bisa ganti Kapolri kalau dia mau Bisa Iya kan Misalnya Walaupun dengan persetujuan DPR itu soal lain Tetapi intinya adalah Artinya dia bisa Bisa saja Membuat Membuat kebijakan Yang radikal Bisa Dalam hal ini Jadi sekarang kita tunggu Bagaimana Rasa keadilan Di tangan Presiden sekarang Iya karena Tunggu melihat ini ya Perkembangan Ya mungkin pernah sekali Di polling ya Menurut Anda Perintah Presiden itu Sekedar relief service Atau memang Presiden sungguh-sungguh Perlu di polling juga Kayaknya ya Oke Ada Beberapa komentar ya Oke Ini ada yang memperingatkan saya Refli Jangan kebanyakan Ngomong Biarkan narasumber yang ngomong Oke Silahkan Pak Saya tidak akan Motong Bapak Ya kan Silahkan Bapak Step by step Merenungkan kasus ini Dan What has to be done Ya kan Silahkan Pak Jadi Untuk kasus ini kan Kalau kita Intelijen bekerja kan Step by step Makanya step pertama itu Saya bilang tadi Senjatanya dulu Nanti setelah senjata dapat Baru melangkah Kalau ini senjata belum ada Ya kita tidak bisa melangkah Nanti Kalau kita melangkah Melangkah masuk Ke opini lagi Jadi dari Fact Dari fact Kita cari Satu persatu Factnya muncul Senjatanya Dari kemarin kan Bicara gelok-gelok Oke sekarang Tidak usah bicara gelok Punya siapa-punya siapa Mana catatannya Dilihat Bisa Bisa kelihat Setelah itu Siapa orangnya Setelah orangnya Baru senjata ini Yang di lapangan kemarin Mana kelongsongnya Mana Proyektilnya Nah itu Ini yang Yang harus duluan Kalau ini belum Dijalankan Atau belum muncul Ya kita Terperangkap di opini Dan opini Dan tebak-tebakan Ya ini yang terjadi Sampai hari ini Kita terperangkap di opini Dan tebak-tebakan Makin lama Makin jauh Kemana-mana Kita harapkan Komnasan bisa menahan Sebenarnya ilmu intelijen Dengan Komnasan kan sama Kita melihat dari mana Orang mati Baru Kita melangkah Komnasan kan sebenarnya sama Dia pakai pasal 4 Bahwa hak hidup Adalah hak yang tidak boleh Dihilangkan oleh siapa saja Artinya yang diharuskan Siapa yang menghilangkan ini Sama sebenarnya Jadi kalau dua ini Dia cari Udahlah Tidak usah cerita Dari bagelang Tidak usah Itu tidak usah dicerita Itu bukan urusannya Komnasan Itu urusan polisi Urusan Komnasan itu Deketin saja Dengan pasal 4 itu Bahwa ada Penghilangan Hak Apa Hak untuk hidup itu Dilanggar Nah siapa yang melanggar Hak untuk hidup Itu saja yang dicari dulu The right to life ya Ya itu Itulah Komnasan Tapi bukan bercerita Demi detik Demi detik Ini kemarin Wah Itu akan mengakibatkan Nanti tebak-tebakan baru lagi Dengan ini Langsung satu nebak Satu nebak Satu nebak Jadi ini dimuncul Main tebak-tebakan Faktanya enggak bergerak Jadi sudah berapa hari Fakta tidak bergerak Itu saja Jadi kalau kita sebagai petugas Tidak ada lagi yang mau dilaporkan Hanya ini saja Karena yang lain itu semua Masih dalam lingkup opini Oke Ya nanti mungkin ada baiknya juga Kita Kalau bisa Kita undang juga pihak Kepolisian ke sini Ya kan Kalau mau Tapi kalau tidak mau Minimal Pengacara Yang bukan Brigadir J Tapi pengacara Yang apa Dari Mungkin Ferdi Sambo Dari Bu Putri Ya berangkali untuk keseimbangan Ya itu Makanya Kalau dia bilang Kalau Kita harus sepakat dulu Kita jangan mulai Dengan yang hanya tahu saya Yang hanya tahu Bapak Hanya tahu Jangan Kita mulai Dari semua kita melihat Oke Ya itu ada Ya udah itu saja dulu Matinya orang Jangan kemana-mana Oke Nanti dari situ Baru logikanya Itu Karena ada senjata Mana senjatanya Oke Oke Kalau sudah cerita lain-lain Itu nanti Itu pembelaan nanti Tapi belum sekarang Atau kalau sudah berani Seperti itu Ini loh faktanya Itu Tapi jangan Kalau tidak Ya itu menambah Menambah panjang Dunia opini Iya Dan menghasilkan Kalau sudah ada opini Pasti ada tebak-tebakan Ujungnya Iya Tapi sekali lagi Kan ter Opini Kemudian tebakan Itu tidak akan Berkembang Seandainya Penyidik Cepat Iya betul Dan transparan Kerjanya Makanya Sekarang memang Serba-sala Misalnya gini Kalau kita berkomentar Wah itu opini semua Tapi Tama marah Tapi kalau kita diam saja Kasusnya Tidak bergerak-gerak Tidak bergerak-gerak-gerak Terima kasih telah menonton